Di suatu kota, hiduplah sebuah keluarga yang memelihara seekor anjing yang lucu. Hari ini, anak perempuan keluarga tersebut dan anjing belaharanya baru saja balik dari taman. Mereka pun lanjut bermain di taman rumahnya. Setelah bermain cukup lama, mereka pun istirahat di dalam rumah. Keesokan harinya, anak perempuan merasa bosan dengan anjing belaharanya dan memutuskan untuk meninggalkannya di rumah. Seminggu pun berlalu, sang ayah pun memutuskan untuk membawa anjing itu pergi ke suatu tempat. Sampai di tengah jalan, sang ayah melempar tulang mainan dan langsung pergi meninggalkan anjing belaharanya. Saat anjing belaharanya kembali, ia mengetahui bahwa ia telah ditinggal oleh manjikannya. Anjing tersebut lapar dan mencari makan di dalam tong sampah. Sial bagi anjing itu, seorang anak naka melempar batu ke arahnya. Anjing tersebut lompat ke dalam tong sampah untuk bersembunyi. Namun sudah telat, anjing tersebut sudah terluka akibat ulaan anak naka itu. Anjing tersebut pun keluar dan menuju sebuah restoran. Saat anjing baru memasuki restoran, pelayan pun menghentikannya dan ingin mengusirnya, dikarenakan luka-luka di sekejur tubuh anjing itu. Tetapi, seorang nenek mendekat dan merasa kasian, sehingga memberikan sebagian makanannya kepada anjing itu. Anjing itu terima dengan senang dan meninggalkan restoran. Kesokan harinya, nenek bertanya kepada pelayan kemarin mengenai keberadaan anjing itu. Beruntung bagi nenek, ia melihat anjing itu tepat sedang berjalan menuju ke dalam sekitar. Nenek pun mengikutinya. Dikarenakan anjing itu terlumah dengan manusia, siapapun yang mendatatinya, ia akan ketakutan. Nenek itu tidak putus asa, sehingga anjing itu pun menghentik nenek. Hal pertama yang nenek lakukan adalah membawa anjing itu ke klinik hewan, agar luka anjing tersebut dapat diobati. Sesampai di klinik hewan, nenek pun menetipkannya kepada dokter, untuk dia preksa dan diobati. Setelah menunggu, nenek pun menyembuh anjing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Nenek dan anjing telah sampai ke rumah, di mana kakek sudah menunggu kehadiran mereka. Anjing itu sangat senang, ia pun berkeliling rumah pasangan tua itu untuk mengenali tempat barunya. Tingkal laku anjing tersebut memunculkan senyum dari pasangan tua itu. Dan pada akhirnya, anjing tersebut telah menemukan hidup yang baru bersama pasangan tua itu. Terima kasih telah menonton!